Hai bosku semuanya, masih bersama saya Medan Food Channel Hari ini saya mau kuliner di kota Medan lagi ya Salah satunya rice ball dan noodle ball dari Ravs Ball Yang beralamat di jalan HM Johnny Tepatnya di depan warung Mas Eko Harganya juga ekonomis ya, mulai dari Rp15.000 saja Porsi yang disajikan juga lumayan banyak Tersedia 13 jenis pilihan rasa rice ball dan noodle ball Seperti apa rasanya dan bagaimana proses pembuatannya Mari kita saksikan ya bosku semuanya Layang, dupa, like, komen, cukup, tata, mak Halo kak, nah jualan apa ini kak? Ini Ravs Ball Ravs Ball, Ravs Ball itu apa itu kak? Ravs Ball itu, pilihan nasi di mangkok bowl Ada nasi, ada mie juga Wah berarti rice ball sama noodle ball ya? Pilihannya ada banyak kak? Pilihan menu kita ada 13 varian rasa 13 varian rasa? Nah ini bosku, pilihan menunya banyak nih Varian sampelnya pun bebas pilih ya kak ya? Iya, benar Nah bisa extra topping lagi nih Nanti kita pesan ya Bukanya dari jam berapa kak? Bukanya dari jam, kalau Senin sampai Jumat Bukanya dari jam 11 sampai jam 9 Oke Sabtu Minggu dari jam 12 sampai jam 10 Oh, oke oke Wah, Minggu pun buka ya? Iya Ada Instagramnya kak? Instagramnya Ravs Ball Oke oke Yang sering dipesan itu chicken black pepper sama pink black pepper Wah, nanti kita coba ya Wah, best seller lah itu ya Best seller Bisa pesan via aplikasi Grab atau Gojek? Bisa, dua-dua bisa Go-Go, kita, Grab, kita Ketiknya apa? Itu juga? Ravs Ball Oke oke Alamatnya dimana nih kak? Nah, biar apa-apa ada tau nih Alamannya di HM Joni, depan Warung Mas Eko Oke, jalan HM Joni, depan Warung Mas Eko Oh, disini udah buka berapa lama kak? Disini udah mau 2 bulan Udah mau 2 bulan ya? Oke Saya disini pesan 4 menu nih Nah, 2 nasi, 2 mie Jadi udah pasti kenyang lah nih Kenapa dikasih nama Ravs Ball kak? Itu nama anak sih Oh, nama anak ya? Oke Oh, dia kayak salad gitu ya? Iya Jadi, walau makan yang daging tapi tetap sehat ya? Iya Nasi pilihannya ada yang komplit, ada yang regular Oke Kalau yang regular nggak pakai telur Oh, kalau komplit baru ya? Komplit baru Kak, ini lagi masak apa ini kak? Beef black pepper kak Oh, beef black pepper ya? Hmm, wangi loh nih guys Nah, ini lagi bikin telur mata sapinya Itu sampingnya beef black pepper Nah, sebelahnya itu lagi mie-nya dimasak nih Hmm, pakai apa sayur tuh Wah, ini gisi dagingnya agak pelit loh nih Ini yang beef ya kak ya? Ini yang beef Wah, wangi aroma Black pepper-nya terasa nih Lebih sering dipesan mie atau nasi? Hampir sama Imbang Imbang ya? Biar dapat merata ya? Iya Wah, lumayan penuh loh nih mie-nya ini Wah Bawang goreng gak? Bawang goreng Wah Dapat bawang goreng lagi Nah, kalau ini yang chicken katsu ya? Chicken katsu Hmm Potongan ayamnya banyak nih Gak pelit nih Hmm Dome bawang Dome bawang Hmm Ini pakai saus barbecue Ini chicken teriyaki Chicken teriyaki ya? Pokoknya yang menu-menu yang direkomendasi kita pesan lah Ya, ini salah satu juga sih, best seller ya Sebenarnya semuanya enak Cuma gak mungkin dipesan semuanya Nanti Mubajir ya kan Jadi makanan yang dipesan itu harap makan sampai habis Ya kan? Ini pun di inti tengah kota nih Hmm Oke Nah, potongan ayamnya banyak nih Nanti kita review ya Nah, dikasih biji wijen lagi nih Nah, mantap Nah, kalau ini masak apa nih gak? Ini chicken black pepper Wah, chicken black pepper ya Aduh Mantap-mantap kali menu kuari ni Kemana Gak tambah gemuk ni Medan food channel ni Nah, ini chicken black peppernya Kita coba Kita taruh di mie-mienya nih Nah Uh, potongan daging ayamnya Gede-gede ni Hmm Biar saya taruh biji wijen lagi Hmm Biji wijen Nah, ini dia ya bosku ya Pesanan ku ini Nah Ayo, jangan tunggu lama-lama lagi ya Kita coba ya Ini Chicken teriyaki noodle bowl Nah Ini Chicken black pepper noodle bowl Ini Haa Beef black pepper rice bowl Wah, mantap ya Cantik ya Dan yang terakhir ini Chicken katsu rice bowl Tapi pakai saus Barbecue ya Haa Nah, bosku Ini ya Chicken teriyaki noodle bowl Ini potongan dagingnya aja Gue udah Aduh, bos Nah, besar-besar nih Dan banyak nih Nah Oke Kita coba aja lah ya Kita coba dagingnya dulu ya Kena saus teriyaki Ini ada asin-asinnya sikit ya Tapi Tidak apa terlalu asin ya Nah, potongan ayam ini Oh, dagingnya pun lembut ya Wah, mantep Cuma 15 ribu nih Wah Dimana lagi ya kan Nah, ini ya bosku ya Saya coba barengan sama ayamnya ya Ini Tekstor mie-nya saya suka ya Oh Lembut Tekstor-nya pun Begitu masuk di mulut Ini enak nih nelannya Durasi kepanjangan nanti Makan cuma boleh 20 menit aja Mantesan ya Salah satu Besar juga ya Ini yang teriyaki ya Tetap Chicken, black pepper, noodle bowl Nah, ini potongan Untuk dagingnya tetap ya Oh Siapa yang tahan godaannya kayak gini Harganya juga 15 ribu aja nih Nah, mantap kan Kita coba ayamnya ya Sikat bos Mantap bos Aroma black pepper-nya pun Terasa ya Cuma Enggak Biasa kan ada yang Lada hitamnya yang nyengat ya Ini enggak ya Ini pas ini Sikat bos Bakal nagi nih Cuma 15 ribu aja Balsinya pun banyak ya Enggak pelit Pantasan ya Jadi salah satu best seller juga nih Paling ditarik di Grabful sama Goput Recommended Chicken katsu rice bowl Dengan saus Barbecue Ini saya bingung nih Makannya dari mana nih Penuh semua nih Nah Dagingnya pun enggak pelit nih Dapat telur mata sapi lagi Sama salad nih Ampun enggak Saya pikir ini Sausnya bakalan Asem gitu ya Asem manis gitu ya Rupanya pepaduan Asem sama Manisnya itu pas ya Terus untuk tekstur Daging katsumnya nih Ini enak ya Di luarnya kriuk-kriuk kali ini Tapi dalamnya tetap lembut Mantap nih pengolahannya Nah Baru jumpa nasi ya bos Nah Sikat bos Ini salah satu Toast barbecue yang Saya suka ya Karena selama ini makan Saus barbecue itu Dia kebanyakannya asem Asemnya bos Manisnya pun banyak Jadi ini Kalau yang ini Dia balance ya Antara asemnya Sama manisnya Nah ini Bosku Favoritku ini Nomor satu ini Beef black pepper rice bowl ini Dengan harga Rp 23.000 Bisa menikmati Beef black pepper Ongannya besar juga nih bos Bumbu black peppernya masuk Terus tekstur Daging dari Sapinya ini Saya kira bakalan alor Supaya teksturnya enak nih Lembut ya Nah ini ada nasi Ada beef black peppernya Ada telur matau sapinya Ada saladnya juga Mantap Sekali gigitan nih Sekali masuk ke mulut nih Sikat bos Salah lah Favoritku ini Sausnya enak kali loh nih Ini saus black peppernya luar biasa nih Yang apa punya nih Raci ikannya mantap Buat bosku yang ada lewat di jalan HM Jonny Pas di depan warung Mas Eko Wajib coba nih Raps bowl ini Harganya mulai dari Rp 15.000 aja nih Udah bisa menikmati Rice bowl atau noodle bowl Terus Buat bosku yang males keluar Apalagi masa PPKM kayak begini Bisa pesan pihak aplikasi GoPort dan GrabPort Oke Oke bosku Daripada tunggu Saya habisi keempat menu nih Durasinya bisa satu jam nih Ya kan Oke Saya habisi dulu ya Kak makasih ya Raps bowlnya mantap Baik Rice bowlnya Maupun noodle bowlnya Mantap Makasih